Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat muslim rahimahumullah Pada video kali ini Kita akan belajar tentang Mengaji surat al-asr Ayat 1 sampai 3 Surat al-asr sendiri merupakan Golongan dari surat makiyah Yang bagi teman-teman semuanya Pasti sudah sangat familiar Karena sering dibaca dalam berbagai kesempatan Mulai di sekolah Di majelis taklim dan lain sebagainya Selain itu nanti kita juga akan belajar Tajwid yang ada di dalam surat al-asr ini Langsung saja mari kita baca bersama-sama A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wal-asur Wal-asur Ketika membaca wal-asur Ini sopnya harus seperti orang yang siur Wal-asur Jangan sampai seperti sin Misalkan wal-asur Tidak boleh Harus lidahnya agak dimajukan sedikit Dikuarkan sedikit Wal-asur Di dalam ayat satu ini Terdapat bacaan idhar komariyah Yaitu di kalimat wal-a Ini ada al-tarif Bertemu dengan huruf a'in Perlu teman-teman ketahui bahwa Bacaan al-komariyah Atau yang biasa disebut juga sebagai idhar komariyah Itu hurufnya ada empat Yaitu disingkat dengan Secara bahasa artinya Idhar artinya adalah jelas Komariyah artinya rembulan Maka harus dibaca jelas Tidak boleh ada ketaran sedikitpun Wal-asur Tidak boleh Wal-dak boleh Harus Jelas tanpa ada ketaran sedikitpun Kita lanjutkan ke ayat yang kedua Itu jika diwakofkan Jika diwasolkan Maka ayatnya dilanjut Kita bahas Tajuit yang ada di ayat kedua ini Yang pertama Ada bacaan hunnah Dimana disini ada Non-tastit Dan huruf hunnah sendiri Ada dua Yaitu Non-tastit Dan Mem-tastit Hunnah artinya adalah mendungung Jadi cara membacanya Harus didungungkan Teman-teman ya Kemudian ada Al-Ta'rif lagi Bertemu dengan Alif Ini Bacaannya Al-Qomariyah Untuk Membedakan dengan Asyamsiyah Sangat mudah Jika Al-Ta'rif ini Di atasnya Ada sukun Maka otomatis Kalimat tersebut Berupa Bacaannya Al-Qomariyah Kemudian Ing-sa Ada non-sukun Bertemu dengan Sin Ini bacaannya Ikhfa Hakiki Harus dibaca Sama Sama Sapanjang ini Bacaannya Mat-tabi Karena ada Fathah Bertemu dengan Alif Panjangnya Satu alif Atau Dua haruka Huruf Mat-tabi Sendiri Itu ada Tiga macam Yaitu Alif Harukat Fathah Bertemu dengan Alif Kemudian Harukat Kasrah Bertemu dengan Yasukun Seperti di Kalimat Fi Dan yang terakhir Adalah Ada Zumbah Bertemu dengan Wawusukun Seperti Kalimat Amanu Di Ayat yang ketiga Ini Kita lanjutkan Ayat yang Terakhir Ayat yang ketiga Illa Al-Ladzina Amanu Wa Amilu Salihati Watawasaw Bilhaq Watawasaw Bis Sabr Illa Al-Ladzina Amanu Wa Amilu Salihati Watawasaw Bilhaq Watawasaw Bis Sabr Yang pertama Ada bacaannya Matobi Namun sebelumnya Di Illal Ladi ini Ada bacaannya Asyamsiyah Karena ada Al-Tarif Bertemu dengan Lam Kemudian Ada Matobi Ada Harukat Kasrah Bertemu dengan Yasukun Di Kalimat Zina Amanu 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 Ini Dengat-engat Teman-teman Kalau ada Alif Harukat Panjang Di atas Itu Bacaannya Matbedal Karena pada Hakikatnya Ini Kalimatnya Amanu Tapi Digabung Menjadi Amanu Panjangnya Sama Dengan Matobi Yaitu Satu Alif Atau Dua Harukat Kemudian Nu Matobi Karena ada Zumbah Bertemu dengan Wawu Sukun Wa Amiluso Luso Ada Al-Tarif Bertemu dengan Sod Dan di atas Sod ada Tastid Jelas Ini Bacaannya Asyamsiah Kemudian Kalimat Panjang Ini Matasli Dan juga H ini Juga Sama Karena ada Harukat Panjang Di atas Huruf Tersebut Watawa Ada Fathah Bertemu Alif Ini Bacaannya Matobi Sow Bi Ada Fathah Bertemu Dengan Wawu Sukun Bacaannya Mat Lain Bil Hak Pih Ada Al-Tarif Bertemu Dengan Hak Bacaannya Al-Komaryah Watawa Lagi Tadi Teman-teman Ada Matobi Karena ada Fathah Bertemu Dengan Alif Sow Sama Tadi Mat Lain Kemudian Bis Sop Al-Tarif Bertemu Dengan Sop Bacaannya Asyamsiah Dan yang Terakhir Ada Sober Bak Sukun Ini Bacaannya Kolkola Sukro Kuluf Kolkola Sendiri Ada Lima Macam Yaitu Kofto Bak Jim Del Sondak Allah Al-Azim Demikianlah Teman-teman Belajar Membaca Surat Al-Asr Ayat Satu Sampai Tiga Kali Ini Mudah-mudahan Dapat Bermanfaat Wallahu'alam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai